Al-Fatihah 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 Kontinuitas Istiqomah Dan pengulangan Itu yang namanya belajar Kalau misalnya Sekadar mendengar Itu belum Sekadar mendengar sekali sudah selesai Itu belum disebut belajar Dan Setelah mendengar itu belum disebut Berilmi Jadi i'lam yaitu ta'alam Dan ta'alam maknanya Pelajarilah dan ada unsur Mempelajari itu berarti kan membutuhkan Istiqomah Membutuhkan berkali-kali melakukan itu Sampai kamu ngerti Fa'alam anna hula ilaha ilallah Maka Pelajarilah sampai kamu ngerti Anna hula ilaha ilallah Bawasannya tiada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah Tidak semua kaum muslimin Memahami La ilaha ilallah Dengan sempurna Ada yang memahami Secara teoris mata Dan tidak mempraktekkan Sehingga pemahamannya kurang Karena pemahaman itu Akan menjadi sempurna dengan praktek Dan pemahaman akan terkikis Dengan tidak dipraktekkan Ilmu seperti itu Ilmu seperti itu Ilmu itu akan Allah Tambahkan dan berkati Dengan amalan Ya Praktek Dan ilmu akan berkurang Bahkan hilang Dengan Dimatikan dengan tidak Diamalkan Ya Pelajarilah Sampai kamu mengilmui Bahaya kaum muslimin Tidak semua Orang yang tahu Dan membaca kalimat Allah ilallah Tahu itu maknanya Yang tahu terjemahnya pun Belum tahu tahu Tafsirannya Dan sesungguhnya Ilmu itu di kolbul Jelas itu Kita bisa Ilmu di ini Ini ontak Sekretarisnya kolbul Asli ilmu itu Disimpan disini Ilmu itu di kolbul Kalau sampai ke kolbul Semakin dipraktekkan Itu semakin dalam Dan kalimat La ilaha illallah itu Bukan sebatas kalimat Dan terjemahan Dia itu Kalimat yang tidak Sebagai kalimat Melainkan harus Benar-benar dipraktekkan Dan di amalkan Apa kalimat Cuman tiada Sesembahan yang beram Disembah kecuali Allah Tapi prakteknya Setiap hari Setiap jam Mempraktekkan La ilaha illallah Mengamalkan La ilaha illallah Setiap hari Setiap jam Setiap menit Bahkan bisa Berarti ini kalimat Yang agung Dan semakin orang Mempraktekkan Keikhlasan Itu semakin Dia mempraktekkan La ilaha illallah Dan semakin Dia rajin mempraktekkan Keikhlasan Dalam beramal Maka dia semakin Mengilmui La ilaha illallah Itu yang tadi saya bilang Bahwasanya Ilmu Itu Dipraktekkan Sehingga Semakin dalam Dia pengilmuannya Semakin dalam Tadi kata Allah Fa'alam Maka ketahui Ilmu dulu Bahwasanya La ilaha illallah Wa astaghfir li thambika Dan Kemudian Ada Dan Dan setelahnya Istaghfir li thambika Jadi ilmu dulu Sebelum kamu istighfar Istighfar Meminta ampun Allah Istighfar disini Mencakup dua unsur Pertama Unsur Amalan Dan unsur Perkataan Karena ketika Anda beristighfar Astagfirullahaladzim Itu kan Itu Sama dengan Anda Melakukan Suatu perbuatan Dan perbuatannya Dilakukan di mana Dilisan Fa'alam Ketahuilah Ilmuilah Ilmu dulu Baru kemudian Wa astaghfir li thambika Amal dan perbuatan Jadi disini Al ilmu Qabla al qawli wal amal Ilmu dulu Baru kemudian Bicara Atau melakukan sesuatu Ya Ketika kita melihat Ada seseorang Ya Dia tidak bisa Menggunakan Microsoft Excel Ya Tidak punya ilmu Tentang Praktik Mengoperasikan Microsoft Excel Sebelumnya Tapi dia langsung Terjun untuk Membuat Table-table Dan seterusnya Dan meniru Table yang telah Tersusun di kertas Oh seperti ini Coba saya buat Cari itu Ketemu gak Susah ketemu Susah banget Ya Dan Kebingungan dia Kenapa? Karena dia telah Melakukan sesuatu Sebelum mengilmui itu Itu Kenyataan real ya Yang jelas Bagaimana kok Dengan ibadah Ini jauh lebih Lebih konsekuensi Lebih berat Orang yang seperti ini Mengoperasikan Excel Dan dia gak tahu Kemudian di print Ini bos Jadinya seperti ini Bakal dimarahin Ini apa ini Gak bener ini Ya atau Hard Soft copy nya Di kirim ke bosnya Ini gak bener Kamu bikin Sekarang gimana Dengan ibadah Kita gak tahu Caranya ibadah tersebut Tapi yaudahlah Saya praktekin aja Alhasil apa? Alhasil Coba Dan kemudian Reportnya itu kan Di Allah Bukan di bos Ya itu nanti Akan dihisap Di akhir-akhir Akan ditanya Kenapa kamu melakukan ini? Ini salah Ya Allah Saya hanya Pengen beribadah Ya Allah Ya ibadah-ibadah Cuma harus dengan cara Sesuai dengan ilmu Yang telah Allah Ta'ala Turunkan melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Sallallahu Alaihi Wasallam Logikanya kita ya Pak Misal sebagian dari DKM Masjid Mereka menjadi DKM Sebelum berilmu Ada yang tidak tahu Zakat bagaimana prosesnya Ya Padahal Masjid tersebut Sering menyelenggarakan apa? Pembagian zakat Zakat fitrah Maupun zakat maaf Ya memiliki Cabang dari yayasannya Untuk Mengelola zakat Ya kan? Tapi pengelolanya Yaitu para pegawainya Para DKMnya Tidak tahu Bagaimana mengoperasikan zakat Di lapangan Itu contoh Satu contoh Contoh lain DKM Masjid Tidak mengerti Fiqih tentang masjid Fiqih tentang masjid Tidak tahu Apa hukum Apa doa Masuk masjid Itu aja tidak tahu Allah Tapi DKMnya Tapi DKMnya gitu loh Kemudian Maaf ini kalau gak DKM Ini bukan masjid ya Ini masjid kantor Bukan masjid syari'i Tapi masjid kantor Buktinya itu ada Buktinya itu ada apa kan Ada gak tahu apa Nanti kita jelaskan sedikit Fenomen yang terjadi Di berawal masjid Ya Yang Maaf-maaf Kalau misalnya DKM mungkin Agak tersinggung Atau bagaimana Tapi kan ini lapangan Realita kita sebutkan Banyak DKM yang tidak berilmu Sebelum menjadi DKM Bahkan jadi ketuanya Akhirnya dia menerapkan Sesuatu yang Menyimpang dari syarat Islam Dan merugikan banyak orang Bahkan berkhianat Terhadap orang-orang Yang telah lampau wafat Contohnya apa Tidak mengerti masalah wakaf Ini terjadi Jama' di lapangan Sosial kita Yang semoga Allah Ta'ala Berikan ilmu kepada Kita semua Dan juga mereka Ketika seseorang Memiliki sebidang Atau sekian tanah Kemudian dibilang Sekian persen Sekian kali sekian Di tanah berikut Saya pengen jadikan masjid Untuk apa Untuk kaum muslimin Sulat disitu Maka itu sudah sah Menjadi wakaf secara Syari'i Ya Ketika itu dibangun Menjadi masjid Sekalipun tidak begitu besar Segini misalnya Itu sudah menjadi Wakfun lillah Milik Allah Azza wa Jalla Tidak boleh ada Klaim kepemilikan individu Organisasi Kepemilikannya Keluarga PT atau lainnya Tidak boleh Karena ini Wakaf lillah Dan orang-orang yang menjadi Memanaj Masjid tersebut DKMnya Itu juga tidak boleh Mengklaim Salah satunya itu milik mereka Ini milik Allah Dan mereka hanya sebagai Manager Memanaj Mengurus Pengurus Pengurus itu apa sih Yang memegang amanat Bukan pemilik Yang dititipkan amanat Untuk mengurus Dan mengelola masjid ini Dan itu pun Bukan untuk bisnis Syofini Ini harus diperhatikan Ya Nah Sebagian DKM Tidak mengerti ini Sehingga ada beberapa kasus Disebabkan karena Tidak punya ilmu Tapi sudah menceburkan diri Di lapangan Sebagai Seorang yang beramal Sebagai DKM Akhirnya Sejarahnya adalah Tanah ini Milik Haji Fulan Haji Fulan itu punya tanah ini Dia sebelum meninggal dahulu Bahkan Sudah terbangun di masjid Sebelum meninggal Dia bilang ini tanah Untuk masjid Dalam Islam Kalau udah Dibilang ini tanah Untuk masjid Untuk umum Itu sudah menjadi Wakaf secara sah Ya Tapi masalahnya Setelah Dibangun masjid Ya Pihak Bekas pemilik Tanah ini Beliau Tidak mengurus Surat Tanah Ini muskilah Masalahnya Tidak mengurus Ya mungkin karena memang Malas atau banyak Atau mungkin karena Udah merasa ini Susah secara secara Maka gak usah Mengurus surat Atau Keterangan tanah Dan seterusnya Nah kemudian Setelah beliau meninggal Anak-anaknya Mengklaim bahwasannya Ini tanah milik Keluarga mereka Ini Jama'at terjadi Maksud saya Jama'at Bukan hanya Satu dua kasus Ini kasus yang besar Sebenarnya Yang kemudian Keluarganya tersebut Anak-anaknya terutama Karena merasakan Kalau anak kan berarti Ahli waris yang paling terbesar Setengah Kalau misalnya anak itu Laki-laki Bisa dapat setengah Kalau gak ada lagi Ahli warisnya Udah buat semuanya Buat mereka Jadi disini Merasa bahwasannya Ini tanah warisan Ini salah Jelas Jelas Ketika mereka Mengklaim ini Ada tanah mereka Berarti Bohong Bukan Ini bukan tanah mereka Ini tanah Allah Azza wa Jalla Berarti mereka Mengklaim Milik Allah Sebagai milik mereka Ini gak boleh Ya Nah kemudian Mereka mengelolanya Bahkan menjadikan Itu ladang bisnis Tanah itu Tanahnya milik Allah Azza wa Jalla Begitu Itu terjadi tuh Mereka menjadi Dekai Akhirnya Dan kemudian Mereka berencana Menjual tanah tersebut Gak boleh Ini wakaf Tapi mereka kemudian Gak ada buktinya Bahwa ini wakaf Kadang gak ada surat wakaf Gak ada Keterangan wakaf Secara Kenegaraan Tapi Di sisi Allah Ini tanah wakaf Dan harus Sampai hari kiamat Ada seperti itu Gak boleh diganggu Gak boleh dijual Gak boleh dihibahkan Tanahnya ke siapapun Gak boleh Gak boleh dijual ke PT Gak boleh Nah syuh Disini Ini muskilah yang besar Masalahnya Yang kemudian Orang mengira Itu bukan Masjid Bukan tanah wakaf Karena itu tanah wakaf Yang kemudian Nanti Orang boleh Tahiyatul masjid Disitu Kalau disini Tanah wakaf Bukan pak Bukan Ini bukan masjid Caya-caya Yang mana disini Tidak ada Salat Tahiyatul masjid Kalau mau salat Salat mutlak Atau salat Qobliyah Boleh salat disini Salat jumat Tidak boleh Cuma ini tetap Hukumnya bukan Hukum masjid Karena salat jumat itu Tidak disyaratkan Untuk di masjid Tidak disyaratkan Seperti ini harus Harus tahu ilmunya Jangan mencemplungkan diri Sebagai DKM Sebelum belajar Atau bolehlah Sambil belajar Tidak apa-apalah Karena darurat DKM sambil belajar Tapi harus tahu Harus tahu Fiqih Islamnya Dan harus tahu Real lapangan Kenyataannya Nah kemudian Di masjid tersebut Dengan lahan parkirnya Itu juga tanah wakaf Dan tidak boleh ada Perbincangan bisnis Walaupun SMS Walaupun Whatsapp Tidak boleh di dalam Tanah wakaf itu Karena itu Kataan Mika Allah Tidak boleh Nah itu masjid Iya Ini fiqih yang harus Diketahui oleh Orang-orang masjid Yang pernah saya Saya bukan menekuri Bahasanya kasar Memberitahu ke beberapa Orang masjid Tapi mereka baru tahu Hal seperti ini Sangat disayangkan Pentingnya ilmu Sebelum berkata Atau beramal Jangan nyemplung Kalau belum tahu Jangan ceramah Kalau belum ngerti Bahaya Soalnya bahaya Bisa menyesatkan umat Atau bisa melakukan Sesuatu yang Diluar syarat Islam Dan merugikan orang-orang Yang rugi siapa? Ini yang sudah Almarhum rugi dia Kenapa? Karena tanah ini Diklaim milik keluarga Padahal itu wakaf Dan pahala yang ngalir ke dia Iya kan? Ini salah satu Contoh yang terjadi Di sektor Masjid Belum di sektor Sektor lainnya Ya Jadi itu sangat penting Pak Ilmu Sebelum Sebelum Berucap Dan sebelum Melakukan sesuatu Nanti malu sendiri Soalnya Kalau misalnya kita ngomong Kaliannya kita Nggak ngerti padahal Udah terakriam Eh nggak ngerti masalah Banyak mahasiswa Seperti itu Iya Mahasiswa terutama kita Bukan mahasiswa Atau mungkin mahasiswa S2 Atau S3 Tapi ini mahasiswa yang masih muda-muda Diprovokasikan untuk turun ke jalan Dibayarkan pulsa Kan kayak gitu Atau pulsa internet sekarang Nah kemudian diprovokasikan Ini kayak gini Mahasiswa ini Nggak ngerti Asal masalahnya Titik tengkarnya Nggak tahu Tapi kemudian disuruh turun ke jalan Udah teriak-teriak Apa Buat apa Buat teriak-teriak Ini tong kosong Nyari bunyinya Kualitasnya nggak ada Dan Dan jangan Dikira bahwasanya Ini tidak akan Dihisap di hari akhir Gitu loh Ini akan dihisap Di Di hari akhir Iya Maka Memulai dengan ilmu Sebelum berkata Dan beramal Jemaah Ikhwan sekalian Rahimahkumullah Ada satu karakter Yang Merupakan Tanda-tanda Biasanya Dia itu Mendahulukan Perasaan Dari dibandingkan ilmu Atau Mengesampingkan ilmu Sebelum Berkata Atau Berbuat Ada nih Ada jenis orang Yang Lebih mendahulukan Ngomong Sebelum Berilmu Dan lebih mendahulukan Beramal Sebelum berilmu Karakter ini Dituturkan Dalam Surat Luqman Dua ayat ya Itu surat Luqman Di Surat berapa itu Itu di Halaman ketiga Dari surat Luqman Yang paling atas Kata Allah Tidakkah kalian melihat Bahwasanya Allah Telah menundukkan Buat kalian Wahai manusia Apa yang di langit Dan apa yang di bumi Sudah ditundukkan oleh Allah Ta'ala Bumi ini Tidak marah Kita injak-injam Alhamdulillah Dan juga yang di langit Allah tundukkan Itu demi manusia Langit Tidak menghancurin Bumi Padahal besarnya Jauh lebih banyak Lebih besar di dalam Bumi Dan Allah telah Menyempurnakan Buat kalian Kenimatan-kenimatan Lahir batin Fisik kita dikasih Batin dan Leman ini Jantung dan Semua peredaran Alhamdulillah Atau Kenimatan di perasaan kita Kolbu kita Alhamdulillah Tetapi Dengan kenimatan yang sungguh besar itu Dan dengan ketundukan Semesta kepada manusia Dengan izin Allah Kemudian kata Allah Di antara manusia Sebagian manusia Ada yang Berjidara Debat Mempermasalahkan Kemudian menggugat Tentang Allah Baik tentang Keesan Allah Baik menggugat Tentang hukum Allah Atau berdiskusi Ngobrol tentang Hukum Allah Atau tentang Allah itu sendiri Di ghayri ilm Tanpa ilmu Wala huda Tanpa petunjuk Wala kitab Dan tanpa kitab Yang menerangkan Itu Al-Quran Jadi gak punya ilmu Gak punya pegangan Petunjuk Dan gak punya Kitabnya apa Apa rujukannya Nah Jadi mereka meninggalkan Tiga hal Meninggalkan ilmu Meninggalkan dalil Dan meninggalkan Rujukan Gak ada Gak ada rujukan Apa terus yang dipakai Perasaan Itu Hati-hati Kalau misalnya Kita bicara agama Karena pakai perasaan Biasanya itu Kalau Hasil-hasilnya Ngomongnya menurut saya Ujung-ujungnya Menurut saya Dalam kurung Menurut perasaan saya Ini salah Kalau misalnya kita Bicara pakai perasaan Jadilah perempuan Jangan jadi laki-laki Kenapa ulama rata-rata Laki-laki Kenapa Karena laki-laki Lebih Pakai Mizannya itu Untuk Masalah nalar itu Mizannya bagus dia Dibandingkan perempuan Perempuan Susah mizan Atau nalarnya Neracaknya itu Dia gak seimbang Tergantung dengan mood Emosinya Dan ketika seorang hakim Makanya dalam islam Jangan Dalam islam ada hadis Jangan Seorang hakim Memutuskan perkara Sedangkan dia Lagi marah Gak boleh Marah Gak boleh Jangan sampai ada Putus Di hukum berapa bulan Gak boleh Tunggu sampai tenang hakim itu Itu menurut syarih islam Jangan pula Seorang hakim Memutuskan perkara Dia lagi lapar banget Gak boleh Ngeleh banget itu Gak boleh Diam dulu Makan dulu lah sana Makan snack Snack Bukan snack Kemudian Dilarang pula Seorang hakim Memutuskan perkara Lagi ke belak pipis Gak boleh Pipis sana Nanti balik baru Balik ke belak Buang air besar Buang air besar lagi Sana Sampai dia tenang Karena apa Itu akan Gejolak darah itu Dan membuat emosi Terburu-buru Jadinya Itu hakim Dalam syariat Dalam syariat islam Ya Jadi Kalau perempuan beda nih Nah Kalau laki-laki kan Ilmu di kolbu Jadi dia Balance itu Nalarnya Alhamdulillah Nah Ini Jadi jangan pakai perasaan Kalau kita bicara agama Kalau bicara agama Pakai perasaan Kacau ini Kacau beneran Kacau agamanya Semua akan banyak versi Versi perasaan Pak Fulan Versi perasaan Pak RT Versi perasaan Pak Presiden Gak bisa Nah Kata Allah Kemudian Orang-orang yang Suka memperdebatkan Masalah Tentang Allah Dan agamanya Dan hukum Allah Ta'ala Tanpa ilmu Tanpa petunjuk Tanpa pegangan kitab Itu mereka Wa idha qilalahum Jika diomongin Kepada mereka Eh Diseruk kepada mereka Ittabi'u ma'an zalallah Ikutilah apa yang Allah turunkan Ikutilah wahyu Pakai Al-Quran Pakai Sunnah Apa kata mereka Kalu Bal natabi'u ma'an Wajadna Alayhi Aba'ana Apa kata mereka Oh Gak kami Gak pakai itu Ah Berat Udah lama juga Udah usang Apa yang kalian pakai Kami mah pakai Ma'wajadna Alayhi Aba'ana Apa yang udah jadi tradisi Bapak-bapak kita Berarti Apa ngandelinya Tradisi Dan tradisi itu Diikuti karena Ada ketekatan Apa Emosional Berarti perasaan Kedekatan emosional Kepada bapak-bapak kita Jadi Mizan Atau Barometer Kebenaran itu Dari Bertaklib Pada bapak-bapak kita Maka Allah Ta'ala Batalkan Hujah itu Gak benar itu Lagimana Kalau misalnya Syaitan Mengajak mereka Menuju ke Azab Neraka Yang mana Tradisi ini Bisa jadi Sangat mungkin Menuju Apa Neraka Kenapa Karena Apa Nerajanya Dari tradisi Tradisi itu kan Hasil dari Kreasi manusia Adat manusia Yang mana manusia Itu kan relatif Kalau agama itu Mengikuti tradisi Semata Maka akan ada Agama Betawi Akan ada Agama Sunda Agama Jaipongan Agama Dayak Agama Sulawesi Agama Irian Agama Rusia Dan seterusnya Islam Dengan versi Banyak Ketika datang Ayat Allah Ditolak Kenapa Gak sesuai Dengan tradisi Sunda Gak bisa gitu Nanti ada Tradisi apa Tradisi Banyuwangi Kemudian Mahin santet-santet Itu diikuti Gak bisa Disini Perhatikan berarti Orang-orang yang Mengikuti Yang melupakan Atau Mengenyampingkan Ilmu Mengenyampingkan Petunjuk Mengenyampingkan Kitab Itu biasanya Karena pakai Perasaan semata Dan pakai Tradisi Semata Dan ini Sangat buruk Dan akan Menuju Kekufuran Jadi Kita Beramal Atau berkata Sesuai dengan Ilmu Karena Kalau misalnya Pak Kita punya Amal nih Kita tahu Ilmunya Itu Lebih Enak Dan lebih Hangat Lebih Nihmat Itu amal Beneran Mau saya Kasih tahu Enggak Satu amal Yang Insya Allah Besar Pahalanya Lebih dari Sisi dunia Ringat Mata Mau saya Kasih tahu Enggak Kalau enggak Mau ya Udah Sekarang Misalnya Bapak Dari mana Asalnya Bukan Yang dari Jawa Sampai Yang dari Jawa Jawa Tengah Jawa Timur Bisa pakai Sarung Bisa pakai Sarung Bisa Soalnya Agak Kejawa-jawa Sarung Anak Kasih Itu Harganya Enggak Seberapa Kalau Antum Bayar Pernah Enggak Mau Karena Sedikit Tapi Anak Kasih Yang Jauh Lebih Banyak Daripada Itu Seandainya Itu Ada Miliaran Memenuhi Satu Bumi Harganya Masih Lebih Berharga Apa yang Anak Tuturkan InsyaAllah Kata Nabi Sallallahu Sallam Dalam Hadith Riwayat Imam Ahmad Diriwayat Oleh Seorang Sahabat Sahal Bin Sa'id Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Lama Lamaud Diu Saut Lamaud Diu Saut Fil Jannah Khair Min Dunya Wama Fihah Apa Artinya Ada Yang Tahu Berarti Sekarang Harus Tahu Harus Berilmu Antum Belum Tahu Artinya Kemudian Antum Belum Tahu Antum Keluar Antum Sampai Ke Orang Tadi Ada Hadith Orang Gila Gak Tahu Papa Ngomong Nah Itu Bahaya Kan Misalnya Kita Gak Punya Ilmu Ngomong Maudir Itu Artinya Tempat Seperti Itu Sarung Bungkusnya Itu Maudir Ada Pulpen Ditaruh Ini Maudir Tempatnya Atau Bisa Sarung Pulpen Atau Apa Saut Itu Adalah Cemeti Yang Biasa Cetar Cemeti Cemeti Pecut 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 Itu Kan Agak Panjang Sekitar 2 Meter Sekitar Itu Kalau Antum Mau Naruh Biasanya Dilipet Dulu Terus Taruh Ada Di Arab Ada Ada Wadahnya Tersendiri Seberapa Wadahnya Kecil Pecut Tipis Langsing Segini Satu Meter Segini Nah Segini Nah Itu Dan tipis Taruh Disitu Segini Doang Satu Meter Dengan Kelebaran Yang Berapa Mini Kecil Banget Itu Kalau Kalian Punya Itu Di Surga Sekecil Itu Lebih Baik Daripada Dunia Dan Seluruh Isinya Cuma Segini Tau Loh Iya Nanti Mau Cuffling Nanti Di Surga Berapa Banyak Tergantung Amal Kalau Amalnya Dikit Kalau Nggak ada Amal Mau Dapat Apa Dan Nggak ada Pilihan Saya Nggak Mau Surga Tapi Saya Nggak Nggak Bisa Gitu Nggak Ada Pilihan Gitu Kalau Mau Allah Di Surga Ya Udah Saya Surga Tapi Nggak Males Nggak Bersa Beramal Ya Siap Penratong Gitu Tapi Gitu Jadi Dunia Itu Kecil Sangat Kecil Dan Dalam Hadith Lain Kita Taruh Celupin Ini Di Jempol Ini Di Lautan Ini Dunia Segini Surga Itu Yang Nggak Kehitung Nah Mau Cuffling Nya Banyak Pak Di Mau Mau Nggak Semangat Ini Tapi Jangan Minta 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 Ada Hadith Riwajah Biar Bina Abdullah Radiyallahu Anhu Yang Diriwatkan Oleh At-Tirmidhi Dan Beliau Berkata Hadith Ini Hasan Ghurib Dan Imam Muhammad Nasir Al-Bani Mensahikan Hadith InsyaAllah Hadith As-Sahihah Hadith Yang Simple Subhanallah Al-Azimi Wabi Hamdi Ghurisat Lahu Nakhlatun Filjandah Barang Siapa Man Kola Barang Siapa Yang Berkata Subhanallah Al-Azimi Wabi Hamdi Apa Satu Satu Kalimat Itu Ghurisat Lahu Ditanamkan Buat Dia Nakhla Satu Pohon Korma Nakhla Itu Satu Pohon Korma Satu Pohon Korma Dimana Filjandah Di Surga Surga Itu Beberapa Benda Di Sana Nama Namanya Ada yang Mirip Dengan Nama Nama Di Dunia Di Antarnya Korma Ini Pohon Korma Ini Misalnya Kata Allah Di Surat Al-Baqarah Berikan Kabar Gembira Pada Orang Beriman Dan Orang Soleh Dapat Surga Setiap Kali Mereka Diberikan Diberikan Rizki Di surga Itu Berupa Buah Buahan Kullama Ruziku Minha Min Thamartin Kalu Hada Ladhi Ruzik Nam Min Qabel Loh Pas Miat Buah Itu Loh Ini Kami Pernah Dimakan Di Dunia Mereka Dikasih Buah Buahan Itu Mirip Dengan Buah Buahan Bumi Tetapi Rasanya Beda Dan Gak Baka Kenyam Ya Untuk Makan Durian Banyak Banyak Mabuk Tapi Gak Kenyang Dan Jauh Lebih Bumat Entah Apa Buah Buah Di Surga Itu Nah Begitu Juga Pohon Di Surga Juga Ada Yang Mirip Dengan Pohon Di Bumi Ini Tetapi Tentu Jauh Lebih Beda Perasaan Kita Ketika Melihatnya Sekarang Andai Aja Ini Pengandaian Yang Minimalis Sekali Nakla Itu Pohon Kurma Sampai Pohon Kurma Kaya Iman Di Cibukur Di Google Coba Dicari Kaya Gimana Sekarang Satu Pohon Kurma Itu Seberapa Besar Seberapa Satu Ini Berapa Hektar Berapa Kalimeter Satu Kali Satu Anggaplah Segitu Antum Baca Subhanallah Dapat Lebih dari Satu dunia Dan Seisinya Lebih baik Lebih dari Itu Sekarang Bisa Enggak Antum Mendapatkan Seribu Petak Di Surga Dalam Sehari Hanya Dengan Amal Ini Saja Dan Ini Hadithnya Sahih Saya Enggak Nyebar Insya Allah Nah Jadi Coba Amalkan Subhanallah Subhanallah Al-Azim Itu Baru Tasbih Nah Itu Baru Tasbih Dengan Keutamaannya Sampai Satu Pohon Kurma Dan Itu Tentu Lebih Baik Daripada Satu Dunia Kita Punya Satu Jadi Raja Sedunia Lebih Baik Punya Satu Petak Pohon Di Surga Itu Beneran Logikanya Sekarang Kayak Gitu Nanti Kalau Kita Lihat Terbukti Jauh Lebih Indah Itu Baru Kalimat Subhanallah Al-Azim Dan Niatkan Juga Saya Insyaallah Dengan Ini Dapat Itu Dapat Pohon Di Surga Itu Keiman Terhadap Hadith Rasul Alhamdulillah Itu Baru Satu Rizikir Gimana Kalau Misalnya Kata Rasul Allah Dalam Sebu Hadith Sahih Riwayat Bukhari Al-Iman Bid'un Wasibtu Nasho'bah Iman Itu Sekian 60 Sekian 60 Sekian Cabang Dalam Riwayat Lain Ini Kayaknya Hadith Ibnu Umar Dalam Atau Abu Rewa Dalam Riwayat Lain Al-Iman Bid'un Wasibtu Nasho'bah Iman Itu Sekian 70 Sekian Cabang Berarti Iman Itu Bercabang Cabang Furuhnya Cabangnya Banyak Dan Semuanya Amalan Cabang Iman Semuanya Amalan A'laha Yang paling tinggi Apa Kalimat La ilahilah Ahsan Masya Allah Berkah Semua Ini Alhamdulillah La ilahilallah Ya Alhamdulillah Tadi Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Dan Itu Dapat Satu Pohon kurma Dan itu Jauh lebih baik Daripada Dari Seisinya Antum Tahlil Dan La ilahilallah Itu Yang paling tinggi Sekarang Bayangkan Berapa Mana yang lebih tinggi La ilahilallah Subhanallah Wabihamdi La ilahilallah Kata Nas dari Nabi Sallallahu A'la Yang paling tinggi Keimanan La ilahilallah Dan ketika Disebut paling tinggi Pasti Pahalanya Jauh lebih tinggi Tapi tentu Kita jangan Zikirnya doang Tapi Realisasi Di kolbunya Juga Maksudnya Itu kan Kalimat ikhlas Berarti kita Harus Ikhlas Dalam beramal Sehingga Benar-benar Sempurna Pahala Dari Allah Kalau kita Tahlil 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 dalam artian Tahlil Maksudnya Mengucapkan La ilahilallah Tapi dengan ikhlas Itu besar Pahalanya Padahal cuma Gitu doang Cuma gitu doang Iya cuman gitu doang Tapi pahalanya besar Insyaallah Bahkan Allah Ta'ala Mempatankan Siapa yang Akhir Kalamnya Yaitu akhir Hayatnya Dia bicara La ilahilallah Masuk syurga Ya Itu La ilahilallah Jadi Zikir banyak Insyaallah Dan ini Salah satunya Yang kita berikan Dan kita terapkan Insyaallah La ilahilallah Subhanallah Al-Azim Wabiham Dia pada Untuk mendengar Musik di motor Ya Mendingan dikir Subhanallah Al-Azim Wabiham Subhanallah Ya Melihat ada perempuan Naik Astagfirullah Kejar Kan gitu tuh Laki-laki disini Masalahnya susah Insyaallah Makin beruntung Yang punya Mins Tapi salah Saya Mins Tiga nih Ya naik motor Nggak pake Kacau mata Nggak bisa ngeliat Baik Itu diantara Amalan Antum Telah mengilmui Amalan tersebut Tinggal Amalannya Kita bisa dapet Seribu Dalam sehari Pohon kurma Dan itu Seribu kali lipat Lebih baik Daripada Sedunia Dan seisinya Alhamdulillah Itu keutamaan Untuk zaman sekarang Orang Yaudi Dan Nasrani Mereka iri kepada Kaum muslimin Setelah syariat Nabi Muhammad Kenapa Kenapa Karena Bayangkan Disyariatnya Nabi Musa Itu solat Berapa kali Sehari Lima puluh kali Ya Tapi pahalanya Sama dengan Lima Waktu kita solat Jadi kita ini Amalan itu Tidak seberapa banyak Maksudnya Ringan Bukan banyak Amalan banyak Bisa kita pilih Tapi ringan-ringan Rata-rata Dan pahalanya itu Sama seperti Beratnya amalan Orang Bani Israel Kalau mereka masih Sama Nabi Musa Al-Isa Kita yang berarti Di pertemukan Alhamdulillah Dengan Sebenarnya Sangat mudah Syariat ini Dan pahalanya Besar sekali Dan umat terbaik Umat Nabi Muhammad Tetapi dengan itu Ujiannya Ya lebih besar Daripada ujian Ketikapan Israel dulu Iya Ujian Whatsapp Ujian Facebook Ujian selingkuh Ujian apa Itu lebih besar sekarang Dibandingkan Bapak-bapak kita Lebih aman Lebih safe mereka Tapi sekarang Berat Dan ujian Mentarbiah anak Sekarang lebih berat Jadi Seiring dengan Besarnya pahala Seiring juga dengan Besarnya ujian Dan itulah Keadilan Allah Azza wa Jalla Iya Alhamdulillah Gimana Pak Sampai jam berapa kita Jam 1 Ini sekarang Saya isi tanya jawab Atau saya yang bertanya Udah materi Udah habis Apa yang mau saya amuin Saya gak tau Ada pertanyaan Silahkan Iya silahkan Iya silahkan Kita kan sering dapat Broadcast Kajian kayak dia Kita mendahulukan Mana yang lebih penting itu Gimana caranya Antara misalnya Maksudnya Oh gitu Bismillah Jadi mana yang lebih dilakukan Tauhid Fiqih Ibadah Muammal Atau apa Ilmu itu Tidak parsial Ilmu itu Ilmu syariah itu Tidak Tidak terpencar-pencar Antum Hanya Tauhid Tauhid aja Antum Fiqih Semuanya Satu komponen Bahkan bahasa Arab Itu juga menunjang sekali Jadi Ilmu syariah itu Satu paket Ya Namun cabangnya banyak Kalau bisa Kendalikan semuanya Kalau gak bisa Globalnya Yang usulnya saja Asas-asasnya Tapi sekarang pertanyaan Mana yang lebih didahulukan Tauhid Atau Fiqih Atau apa Kalau mau kayak gitu Kita lihat dalil dari Hadith Nabi S.A.W Yang diriwayatkan Hadith yang Terkenal sahihnya Hadith Mu'ad Ketika beliau Dihutus ke Yaman Rasulullah S.A.W Menyuruh Mu'ad ini Untuk Berdakwah ke Yaman Ya Kemudian yang paling pertama Apa Tauhid dulu Ya Kemudian kata Nabi Fa'in atau Kali dhalika Kalau mereka Mentaati Ya Untuk hal itu Yaitu Tauhid Udah Baru Ajarkan sholat Ini berarti Dimulai dari Tauhid Terlebih Dahulu Kalau mau Main urutan Tetapi Jangan Mentang-mentang Kayak gitu Kemudian Ngaji Tauhid Terus Gak pernah Ngaji Fikih Salah Antun Ujur nih Bawa Taptinya Tapi sholatnya Cakadul Gak bisa Bisa-bisa Bidah nanti Jadinya Gak tahu Gak diterima sholatnya Karena gak tahu Rukunnya Iya Jadi Pertama Tauhid Dan sambil Sambil belajar sholat Belajar wudhu Sekarang banyak Wasilah-wasilah belajar Jadi untuk zaman sekarang Memang Tauhid Paling prioritas Tetapi Bukan berarti Tidak langsung Belajar sholat Belajar Ambil semuanya Kalau menurut saya begitu Ketika melihat di real Lapangan zaman sekarang Iya Tauhid Ya paling awal Prioritas Tapi Ada jam-jam Atau ada menit-menit Yang harus kita pelajari Dalamnya fiqh Ya Bagaimana yang tafsir Tafsir juga penting Disini tafsir kan isinya Tauhid juga gitu loh Jadi tawhid itu Tema Ya Fiqh itu tema Tafsir dan hadith Itu ayat dan Hadith Sebagai apa Penjelasin begini gitu loh Insya Allah Jadi semua ilmu itu Ambil lah gitu Terus ini ada kajian tafsir Kayaknya bukan kajian tawhid Tafsir itu banyak tawhidnya Kalau kita lihat Al-Quran pun isi tawhid Di setiap ayat Di setiap Hampir setiap ayat Itu tawhid semua Jadi memang tawhid Yang paling awal Paling akhir juga tawhid Ini tawhid untuk semuanya Ya itu Yang diprioritaskan Gitu Wallahu'ala Silahkan Isyarat Kalau kita baca buku itu kan Ada hasilnya Abu Daud Kalau kita baca itu Melihat riwayatnya Apakah itu Si Sohe Atau enggak Terkait ini Ada dalil juga Tentang baca Surat Yasin Kepada orang yang meninggal Saya baca buku Kebacaan Quran Bayan itu Disitu ada Hadis terkait Ada anjuran Bacakanlah Surat Yasin Kepada Orang yang Meninggal Dari Kalian Bagaimana kita Cara Riwayat siapa Kita ini Mukholit Mukholit itu berarti ikut-ikutan Maksudnya ikut-ikutan Kita Ikut ulama Nah Ini kan masalah Menentukan Boleh enggak kita baca Surat Yasin Kok ragu itu Ya boleh lah Itu kan se-ayat Al-Quran Masya Allah Gimana Tapi begini Pak Surat Yasin memang terkenal Sejak zaman Yang lampau Dan di Andalusia Dalam tafsir Al-Qurto Juga disebutkan itu Hadis-hadisnya Keutamaannya Dan Tajeribah Mujarobat Maksudnya Pengalaman Al-Qurto Sendiri Suara Mufasir Dalam Membaca Yasin ini Tapi begini Membaca Yasin Itu sunnah Iya Sebagai membaca Surat Al-Baqarah Membaca Surat Al-Imran Membaca semua Surat Al-Quran Ya kan Karena itu Al-Quran Tetapi untuk Menghususkan Bahwasannya Surat ini Memiliki Magnificensi Tersentuh Tertentu Signifikansi Tersentuh Ya Atau Keutamaan tertentu Itu butuh Dalil Dan Tidak semua orang yang berdalil Langsung kita telan Begini loh Dalil itu harus Punya dua kriteria Pertama Subutnya Kedua Sehatul Istidlal Pertama Apakah dalil yang Diucapkan itu Sahih atau enggak Secara Valitas Riwayat Itu yang pertama Kalau Al-Quran jelas Dalilnya jelas Kita semua sepakat Tapi yang Maksudnya hadith Ada berdalil Dengan hadith Ya tentu Itu makan Masuk entelan Karena Dia pakai hadith Tapi kalau misalnya Berdalil dengan hadith Yang du'i Dan bukan Sampai derajat hasan Itu dipertanggungjawabkan Di akhirat nanti Kecuali Kalau Anda bilang Ini hadith lemah Itu satu Kalau orang berdalil Harus Melihat Melinjau Sisi Verifikasi Valitas sanatnya Nyambung apa enggak Atau sahih atau hasan Atau do'if Atau mu'udu Atau palsu Kedua Kalaupun dia sahih Atau hasan Harus Tahu bagaimana Cara mengambil faedah Dari Hadith atau ayat tersebut Sekarang Kalau misalnya Dia bilang Membaca Surat Yasin Untuk ma'id Itu Hukumnya Dianjurkan oleh Syarif Islam Dalilnya apa? Dalilnya adalah Dalil tentang Membaca Al-Quran Wa'idha Qura'at Al-Quran Fasta'id Billah Minasyaitan Dan jika Kamu membaca Al-Quran Maka Berlindunglah Pada Allah dari Syaitan Antara Dalil Dengan konklusi Itu matching Enggak ini? Enggak nyambung Mengerti enggak Pak? Ya udah Gini ini Pak Sampean itu Gagah loh Kok sampe yang tau Soalnya sampe orang Jawa Apa nyambungnya? Orang Mahmedan itu Lebih gagal lagi Paham disini? Enggak nyambung kan? Contoh untuk yang syariah Amalannya Saya ini mau apa nih Saya mau Sholat Sholat apa namanya? Sholatnya apa ya? Misalnya Ini saya Sholatnya Sholat apa ya namanya? Saya sholat istighfar aja lah Sholat istighfar Berapa rokaat? Dua rokaat Saya baru tau tuh Ada sholat istighfar Emang dalilnya ada? Oh ada dalilnya Ya dalilnya apa? Dalilnya Dan bertasbillah Kamu pada Allah Dan beristighfar lah Antara kan ngelong Hello gitu kan Dimana nih? Kok gak ada korelasinya? Jadi jangan sampe Anak bilang begini Dalilnya begini Tahunya gak nyambung Jadi berdalil itu Harus nyambung Harus tau ininya Ya sekarang itu Mukaddimah Tadi baru mukaddimah Sepanjang itu Pak ya Jangan bingung Itu udah bingung tuh Udah keliatan bingung Ya belum selesai Dalil-dalil dari hadith yang berkaitan dengan Fadillah Surat Yasin Dan keutamaan atau penentuan Surat Yasin Untuk mayit Untuk gini Untuk itu Itu semuanya doif Lemah Semuanya lemah Memang pendapat yang lebih tepat Dari ulama ahli hadith Bahkan ada yang palsu Dan rata-rata Lemah sekali Nah hadith yang lemah sekali ini Gak bisa diangkat Derajatnya sampai hasan Sampai derajat bagus Gak bisa Nah kita tahu Sekarang ada tanya Pak Menghususkan Membaca Yasin Di mayit Untuk mayit Itu Masuk ke fikih atau bukan Masuk ke hukum bukan Hukum syari kan Hukum syari Karena amalan nih Setiap amalan Membutuhkan hukum ini Boleh atau sunnah Atau wajib Nah Hukum syari itu Tidak boleh Berdasarkan Hadith doif Apalagi doif Jidang Tapi maudur Palsu Gak boleh Hukum syari itu Harus berasal dari Al-Quran yang jelas Riwayat Dan dari sunnah Yang mana sunnah tersebut Ya Sahih atau hasan Itu hukum syari Kayak gitu Hukum syari Karena ini akan membuat Hukum baru nih Karena kan orang-orang Dianjurkan Membaca yasin Untuk mayit Ya Tetapi Sekalipun gitu Ini masalah yang Diperselisihkan ulama Ini saya Saya menafikan Ini gak benar Maksudnya Ibadah ini gak ada Maksudnya Yasin Baca yasin Ini Dan bahkan Cenderung kepada kebidahan Saya bilang gitu Saya ikut pendapat itu Tetapi dengan itu pula Saya bilang bahwa Saya ini ikhlafiah Paham gak disini pak Saya mengingkari ibadah tersebut Saya pribadi Ikut pendapat ulama yang Mengatakan ini do'if Dan gak bisa dijadikan sadaran Dan ini bukan amalan yang benar Mengkhususkan ini gak benar Tetapi Ini juga masalah Yang diperselisihkan Ulama dan sebagian ulama Ada yang Menghasankan hadith tersebut Jadi yang melakukannya pun Mereka juga Allah Alam Juga punya Sandaran tetapi Bagi kita itu Sandaran yang lemah Dan Bagi kita Tidak diamalkan Dan biarlah Allah yang lebih tahu Dan Allah yang menghakimi Tapi Bagi kita salah Faham gak pak disini pak Atau bingung Malah tak apa bingung nih Kalau kita membaca Buku itu Jadi gak Gak bisa kita Langsung nelan semua Abudaud Soalnya saya membaca itu Riwayatnya ada beberapa Anasahim Ibn Hibban Abudaud Ini panjang Sampai nyong dua pak ya Gini Gak bisa langsung Ngikutin Berdasarkan Riwayat Begini Kalau misalnya Riwayat Bukhar Dengan Muslim Jelas itu ya Sahih Ada pun Riwayat Misalnya Ashab Sunan Seperti Abu Dawud Anasai At-Tirmidhi Kemudian Ibn Majah Kemudian Sunan lainnya Seperti Abda Rimi Dan Sunan Abdaru Qutni Kemudian Kitab Muwattok Malik Kemudian Kitab Musdad Ahmad Musdad Humayy Musdad Ar-Ruyani Kemudian Kitab Sahih Ibn Hibban Sahih Ibn Khuzimah Mustad Arab Al-Hakim Kemudian Kitab Kitabnya Al-Bayhaqi Seperti Sunan Kubra Sunan Subra Kitabnya Al-Nasai Seperti Sunan Kubra Sunan Subra Semua kitab-kitab itu Hadith Itu semua ada Hadith Do'ifnya Sehingga Perlu dijelaskan Kalau misalnya Do'if Perlu dijelaskan Oleh orang Yang memberikan Footnote Bilang Ini Hadith Riwayat Nasai Namun Do'if Harus Kayak Gitu Kalau Itu Menurutnya Do'if Yang InsyaAllah Sahih Semuanya Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Ada Kitab Sahih Lain Sahih Ibn Khuzimah Dan Sahih Ibn Hibban Dan Mustadruk Al-Sahih Tiga kitab ini Pakai nama Sahih Tapi Enggak Di dalamnya Banyak juga Hadith Do'if Terutama Mustadruk Al-Sahih Bahkan Do'if Jiddan Bahkan Al-Sahih Terkesan Palsu Kemudian Kitab-kitab Orang-orang Musnad Ahmad Berapa Hadith Di dalam Satu Kitab Musnad Ahmad 27.000 Hadith Berapa Jilid Yang kita Punya 52 Jilid Itu Ada gak Hadith Do'if Ada Do'if Jiddan Sangat Do'if Ada Sehingga Kalau Misalnya Kita Menuturkan Hadith Kalau Kita Tahu Do'if Harus Memberitahukan Ke umat Ini Hadith Do'if Gak Boleh Saya Bilang Ini Hadith Itu Padahal Saya Tahu Do'if Tapi Gak Apalah Biar Orang Senang Kenapa Kalau Misalnya Saya Udah Capek Ngomong Hadith Panjang Cerita Tapi Cerita Do'if Ya Gitu Kan Orang Bukan Masalah Itunya Jujur Harus Jujur Harus Jujur Nah Kalau Misalnya Hadith Riwayat Abu Daud Apakah Kita Langsung Mensohikan Belum Tentu Itu Sahih Tetapi Kita Sebagai Mukulit Gak Bisa Apa Apa Udah Telang Aja Gitu Yaudah Antun Gak Bersalah Disini Gak Bersalah Kenapa Gak Bersalah Ya Karena Kita Gak Bisa Mensohikan Dan Mensohikan Hadith Kan Kita Hanya Ikutan Kalau Para Orang Mengatakan Ini Hadith Abu Daud Ini Do'if Nah Kita Ikut Tapi Ada Mensohikan Bingung Lagi Itu Kalau Kalau Minta Ma'ullah Ya Allah Berilah Untuk Masalah Ini Itu Yang pertama Baru Kemudian Tanya Ke Ahli Ulam Ustaz Jangan Tanya Lupa Minta Minta Banyak Orang Minta Nanya Ustaz Langsung Tapi Dia Enggak Langsung Minta Ma'ullah Dulu Ya Allah Minta Petunjuk Ya Allah Akhirnya Ketemu Ustaz Yang Yang Begitu Akhirnya Ustaz Malah Mungkin Oh Enggak Itu Siapa Bidang Ada Hadithnya Apa Hadithnya Wah Ada Pokoknya Kamu Haji Enggak Tahu Sampai Enggak Tahu Gitu 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 Tapi Disini Anto Enggak Bersalah Tapi Tentu Sebagai Pencari Ilmu Carilah Yang Lebih Menenakan Hati Mana Yang Lebih Benar Kalau Masih Galau Minta Ma'ullah Kemudian Cari Cari Terus Minta Ma'ullah Akan Ketemu Insya Mana Yang Benar Minta Seleranya Gitu Gitu Tenang Aja Sebagai Mukollid Orang Yang Bertaklit Itu Tenang Minta Allah Allah Akan Berikan Petunjuk Dan Zaman Sekarang Ini Banyak Daida Yang Tidak Jujur Daya Yang Tidak Jujur Dalam Menenturkan Hadith Dalam Menenturkan Hukum Fikih Juga Tidak Jujur Kadang Kadang Sesuai Dengan Seleranya Sesuai Dengan Kepentingannya Juga Ini Banyak Sekarang Saya Memohon Pada Allah Supaya Allah Ta'ala Memberi Hidayah Pada Saya Dan Kita Kita Semua Karena Ini Masalah Ini Besar Karena Semua Dari Ucapan Kita Kata Allah Tidak Dilafalkan Suatu Kalimat Kecuali Rokib Atid Nyata Seorang Ustaz Dia Menyebutkan Hukum Ini Halal Ini Haram Ini Mubah Makro Sunnah Itu Dicatat oleh Malaikat Dan Itu Akan Ditanya Nanti Satu Persatu Kamu Bilang Waktu itu Sunnah Pada Ini Bukan Sunnah Gimana Jawabnya Ya Allah Dalilnya Ini Mau Mendebat Sama Allah Gak 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 Sebelum Kita Nanti Nanti Coba Kita Introspek Sini Udah Bener Belum Kita Ngajarin Orang gitu loh, gitu ya biar gak galau, baca subhanallahillazim wa bihamdi dapat pohon di surga insya Allah baik, udah jam 12 eh jam 1 ya, insya Allah kita ketemu pada hari Kamis besok ini insya Allah akan insya Allah lagi dengan tema berikutnya, terima kasih atas kehadiran, untuk semua jazakumullah khairan dan semoga ilmu bermanfaat dan tolong amalkan ya, yang tadi subhanallahillazim wa bihamdi, supaya parah banyak sebarkan ke keluarga, ke teman atau siapapun, atau tulis di kantor subhanallahillazim wa bihamdi tulis pohon-pohon gitu jauh lebih indah di surga, gak ada apa-apanya di dunia baik, jazakumullah khairan kita tutup dengan doa kaffar tul majlis subhanallahillazim wa bihamdi, kashadu allah ilaha illa anta astaghfirullah wa tuulaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati